ini soalnya guys ya mulai sedikit mernya seperti ini disana mboe sudah mampok baik laju ya ini sama people about us merokok dapat menyebabkan kanker serangan jantung impotensi dan gangguan kehamilan lolos memang eh mantap guys itu caranya itu jenis padi caliung nah ini disemai disini kurang lebih 20 hari ya mungkin 22-23 nanti itu baru dipindahkan di sawah tapi ini jujur ya sawah kita itu lagi kering tidak ada pengairannya ya kali aja ada melihat video ini dari pihak apa gitu yang bersangkutan kasih bantuan lah ke kita masa gak ada paritnya dibuatkan kampung-kampung sebelah ada semua loh padahal kita satu kecamatan ini gak ada parit disini jadi kalau ini bawa si merahkau ke lungi iya malu itu malu itu malu itu malu itu malu itu di sini di sini di sini malu bang malu bang malu bang malu bang iya hahaha ini baru persiapan ini ini baru persiapan ini cali utak wadi wui mego tuna hahaha banyak banyak obaknya guys nih lihat ini 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 jenis padik caliung banyak bubuk-bubunya tapi tidak jenis tidak berpengaruh hah apa ini saya mau itu iya sana perimu garis masalah salang apa dulu saya diminta ini iya mau hujan jadi nanti ini dijelaskan ya gimana caranya nah yang pertama ini dipindahkan ya ini sudah semalam ya eh dua malam nih di diperem begitu ya jadi ini semalam direndam kemudian disimpan dua malam tapi ini ada ininya ya perlakuannya teman-teman adat istiadat di sini masih ada gitu loh masih begini masih proses ini masih berlanjut ini masih berlanjut mantap banget iya mau di dek iya iya seperti itu caranya dan ini langsung disemai disini ini namanya bineng kemarin ini baru dikerja pak baru ada airnya nah seperti itu kalau di kampung tak guys itu apa caranya di guguk kuih di rp apa kumpah nah iya iya wah lancar banget kok kayaknya harus berguru disini nih teorinya rupanya langsung dihambur ya seperti itu kita mengikut aja disini nah itu perasan tadi penuh loh ini tinggal separuh sedikit sedikit pahami menengkah oh oh wah asik ya asik ya kayak matuk-matuk gitu ya caranya hehehe berarti beda generasi beda orang beda pula perlakuannya that's right and hasilnya bagus loh kayak kayak nggak nggak pernah kupikirkan gitu kan nah ini paritnya cuma segitu airnya asik 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 hujan bentuk 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 banget pokoknya videonya ini loh berkesan banget ini kita buat video kayak dokumenter gitu kan dan ya seperti tahun depan ya seperti tahun depan berubah lagi cara kita bercocok tanam padi jadi tahun ini ya seperti ini teman-teman masih ikut cara yang lama nah ini nih ya nanti benihnya juga yang mau ditabur ini bukan disponsori dari pupuk urea ya videonya nggak disponsori cuman kebetulan kita pakai karung yang ada merek urea nya gitu ini punya bang Umar nih guys 150 airnya wow pukas kaki gede banget wah masuk kakiku head ke sini ini pakai sepatu boots ya supaya kaki itu nggak diana sama kutu air iya siaran nih Lina sepatu mapaku he siaran nih Lina ratu sakapa deh kalau bisa ratu iya dari perusahaan oh dari perusahaan mangan ya iya memang mau nonton kita tahu nggak ada kaki nggak sembarangan seperti yang itu iya biasanya yang seperti di sepe yang sudah bisa iya membelokkan iya sepatu pukul terserah iya terserah Iya safety first nasa tuh aku bersang masih berlanjut guys seru sih hari ini kita melihat begini ini sudah jarang loh teman-teman serius sudah jarang ada kegiatan kayak gini mampu ya eh sorry teman-teman videonya ini aku gak memperhatikan dari ini ya apalagi namanya kayak mana sih posisi yang terbaik gitu kan kayak rule of thumb nya karena betulan ini video dokumenter aja sih disini nah ini pinggir-pinggirnya juga harus ditaburi teman-teman ya supaya kan lebih merata jadi nanti kalau udah besar itu pada saat dicabut itu kelihatan lebih rapi gitu kan dan memang setiap space di sawak ini tuh harus diisi pakai ini benih gitu ya kasihan kan kalau enggak diisi ya membazir lah ceritanya kayak gitu nah berlanjut nah ini mengambil lagi tapi sedan sedan itu dia ini cepat teman-teman ini cepat teman-teman ini sebenernya lagi selesai wow tetap guys iya indonesia ada burung kerudanya guys jadi aku melihat ke sini bang Umar nya kalau memang jalan-jalan lagi lah ria apa yang baru? ya iya 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 kalau kamu mau ini apa yang baru pak iya 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 kena rasa jaringan ria ini iya 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 mantap loh guys ini masih berlanjut aku tadi udah juga selesai loh disana gitu cuman aku sih beda juga caranya namanya aku dikit gitu loh udah berapa kali bakul tadi itu baru selesai karena memang aku gak bisa ngangkat kayak gitu berat soalnya itu kayak sekitar mau 10 kilo tuh beratnya teman-teman karena kan di padinya tuh ada airnya juga makanya berat ini nyaman banget kelihatan kayak gini sik nah itu dia wah cepat ini cepat banget kita cuma follow aja oke mbak indonesia pak kaya paknya sedih masempo-seempo mbak mbak milihana Baiklah teman-teman Kita setelah videonya dulu ya Ini dari Persawahan yang ada di dusun Eropa ini Masuk di desa Patapa ya Kecematan Puja Nanting Ini Di Eropa namanya sawahnya Disana itu ada Kurang lebih 30 menit lah ada disana Kampung dusun ya Disini dulu tuh banyak rumah disana Cuman kan sekarang udah gak ada Zero Sekarang jadi kayak apa ya Ya tinggal namatok Tapi sawah masih beroperasi sih Gitu kan Ini mau hujan sebentar lagi saya ada perkuliahan Jadi So I think that's all our today Sampai ketemu nih Di video selanjutnya teman-teman Sorry ini videonya Ya Kurang-kurang ini ya Ya jelas ya adalah bayangan Buat kalian yang Penasaran gitu Gimana sih cara Menebar Apa Ini Mampu kalau Bahasa lokal disini ya Menebar Wiji gitu loh Wiji padi Oke sampai ketemu di video selanjutnya Jika kalian suka dengan video ini Silahkan Tinggalkan komentar ya Dan kalian bisa subscribe juga Bisa di share juga Kepada teman-teman semuanya Kepada keluarga kalian Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Bang Umar masih berlanjut disana teman-teman Jangan lupa like